Terima kasih telah menonton 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 Di dalam planning itu ada beberapa kegiatan Seperti merumuskan tujuan, meneliti masalah, mengumpulkan data, dan perumusan penyelesaian masalah Kemudian organizing Organizing itu memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia Yang keempat ada staffing, staffing itu sama dengan susunan kepegawaian dari yang paling tinggi kemudian ke yang paling bawah Terakhir ada controlling, controlling ini tuh pengontrolan atau pengawasan dan juga kegiatan mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Ok sekarang kita masuk ke dalam planning Ruang guru menyiapkan fasilitas ruang programmer untuk berdiskusi bersama Di ruang guru, pegawai bawah bisa langsung duduk bareng dan sharing di ruang yang sudah disiapkan sehingga dapat menyalurkan ide-ide secara langsung untuk engineering, programmer, dan marketing Dan untuk guru menerapkan sistem testing yaitu tes bagaimana ia mengajar berbicara di depan kamera dan bagaimana metode yang dipakai dalam menyampaikan bahan ajarnya Staffing CU Bagian 1 Graphic Designer Lite Terdiri dari SR Geohic Designer Bagian 2 Terdiri dari Video Specialist SR Monation Graphic Monation Graphic Video Graffer Bagian 3 Content Marketing Terdiri dari 2 anak yaitu SR Contact Marketing Contact Marketing Associate Contact Twitter Marketing Operation Video Editor Anak yang kedua Social Media Graphic Social Media Contact Marketing Inclosure Manage Inclosure Manage Gerahir Desainer Bagian 3 Terdiri dari 2 anak Produk Marketing Produk Marketing Aksetion Bagian 4 Entering Management Of France Ruang Guru Terdiri dari 2 anak SR Government Rotation Sersif SR Project Analytics Video Graphic Graphic Designer Untuk anak yang kedua SR Motivator and Evaluation Contact Analisi Contact Facial Operation Office Untuk Controlling Luang Guru Memberikan Kuis Sehabis Pembelajaran Di bawah Platon Siswa Itu adalah Target Terpenting Menjadi Acuan Nyaman Atau Tidaknya Siswa Melihat Seberapa Kuat Identitas Guru Dengan Siswa Melihat Kualitas Siswa Melalui Ujian Soal-soal Sebagai Evaluasi Untuk Meningkatkan Kualitas Platform Agar CO lebih mudah Mengontrol Perkembangan Siswa Dan Mengusulkan Ide Dari Tiap Pegawai Berdiskusi Sesama Pekerjaan Di Kantor Ruang Guru Konsep Lingkungan Dan Budaya Organisasi Internal Kondisi Dan Kekuatan Yang Ada Di Dalam Organisasi External Segala Sesuatu Yang Berada Di Luar Batas Organisasi Yang Memungkinkan Memungkinkan Mempengkaruhinya Baik Terima kasih Di lingkungan Internal Sendiri Itu Ruang Guru Memberikan Tunjangan Tunjangan Kepada Guru-guru Yang Mengajar Baik Itu Di Kota Besar Maupun Kota Kecil Berupa Uang Saku Uang Transport Uang Makan Itu Di Luar Gaji Nah Bagi Karyawan Yang Berada Di Kantor Pusat Yang Bersama CEO Belva Dan Iman Usman Itu Bisa Langsung Sharing Karena CEO Sendiri Tidak Memandang Jabatan Karyawan Dan Seluruh Karyawannya Rata-rata Usianya Masih Sama Seperti Belva Dan Imam Nah Di lingkungan Ekson Itu Ruang Guru Juga Memberikan Beasiswa Terhadap Anak Murid Yang Berprestasi Dengan Melalui Tes-tes Yang Ada Di Ruang Guru Di Sosial Budaya Ruang Guru Menjamin Keefesienan Dan Keefektifan Dalam Menjangkau Ilmu Dimanapun Dan Kapanpun Dengan Atau Tanpa Batuan Orang Tua Oke Kawan-kawan Sekian Dari Kelompok Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Dari Kelompok Saya Ya Selamat Belajar Selamat Selamat